Pemirsa pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Franciscus di Japualkan akan melakukan kunjungan dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu esok dan juga dengan Presiden terpilih untuk periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Franciscus di Japualkan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu esok dan juga dengan Presiden terpilih untuk periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Informasi ini disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khulil Homas usai kedatangan Paus Franciscus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada selasa pagi. Menurut Menak Yakut, pertemuan antara Paus Franciscus dan Presiden Jokowi akan menjadi momen penting untuk membahas berbagai isu global. Selain pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Paus Franciscus juga akan bertemu dengan Prabowo Subianto yang terpilih sebagai Presiden untuk periode mendatang. Menak Yakut mengkonfirmasi bahwa pertemuan ini akan berlangsung dalam capual yang sama. Namun ia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai waktu dan lokasi pertemuan dengan Prabowo Subianto. Pembicaraan beliau berdua besok ya, tapi saya yakin karena tadi saya sampaikan beliau ini juga pemimpin negara selain pemimpin umat, pasti beliau juga mengupdate segala isu-isu yang terkait dengan pertemuan global. Dan itu pasti juga akan dibicarakan oleh beliau berdua. Nah mungkin kerjasama dan yang paling penting menurut saya ya dari semua proses ini adalah memperkerat hubungan antara Indonesia dan Fatikan. Besok saya update lagi setelah pertemuan, dua berdua kalau ada kesempatan. Direncanakan begitu, nanti akan ada pertemuan dengan Presiden elected, Presiden terpilih dalam satu pertemuan. Nanti ditanya ya teknisnya ke protokol negara ya. Itu memang ada asasal ya, terandunnya tapi saya tidak hafal. Tapi memang ada pertemuan dengan Presiden terpilih. PAUS FRANSISKUS sebagai pemimpin spiritual gereja katolik dan seorang toko global diharapkan akan membahas berbagai isu yang memiliki dampak internasional. Pertemuan ini dipandang sebagai kesempatan untuk membahas pandangan dan upaya kolaborasi dalam menghadapi tantangan global serta memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Fatikan.